Komisi 4 DPRD Kalsel menyuarakan banyaknya alat praktikum di SMA khususnya SMK yang ketinggalan zaman. Hal itu disebut menjadi pemicu tingginya angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Berdasarkan catatan di Snacker Trans Kalsel, angka pengangguran di Kalsel per Februari kemarin jumlahnya mencapai 85 ribu orang. Hal itu lantas menjadi perhatian Komisi 4 yang seharusnya SMK menjadi lembaga di bawah dinas pendidikan yang mampu mencetak lulusan siap kerja. Dalam harmonisasi rencana kerja di Stigput Kalsel tahun 2024, Komisi 4 meminta revitalisasi alat praktikum menjadi prioritas. Pasalnya rata-rata alat praktikum di sekolah saat ini tidak terintegrasi dengan teknologi digital. Kami menemukan alat praktik siswa atau alat latihan siswa yang saat ini ada di SMA SMK kita ini sudah hampir rata-rata ketinggalan zaman yang sudah tidak dipergunakan lagi di dunia kerja. Sehingga ya mau tidak mau agar supaya lulusan SMK kita ini bisa mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang memang itu yang tujuannya di SMK ini ya. Ini bisa betul-betul meningkat gitu agar revitalisasi alat praktik siswa ini harus segera mungkin kita laksanakan. Nah sehingga siswa-siswa yang lulus dari SMA SMK ini bisa diterima di dunia pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Bukan lulus-lulus tapi keahlian itu sudah tertinggal zaman, ketinggalan zaman. Ada beberapa yang memang tidak lagi dengan zaman yang berubah dan yang maju ini misalnya machineless, alat praktik, kendaraan, sablon, tata busana, lalu tata boga. Itu memang kalau sudah tidak update lagi ya kita harus mengganti. Karena 2020, 2021, 2022 kan kita masih kena COVID. Karena ke COVID. Insya Allah nih dengan 2024 kita akan penuhi standar tentang alat-alat praktik dari SMK. Sehingga dia bisa mengikuti perkembangan zamannya. Dalam harmonisasi Renja, Distrik Bud Kalsal 2024 mencuat beberapa hal yang diharapkan menjadi perhatian distrik. Salah satunya adalah terkait promosi keberadaan Museum Lampung Mangkurat. Kunjuan museum diharapkan menjadi salah satu program pembelajaran di setiap SMA dan SMK sebagai penguatan informasi sejarah dan budaya Banuah di Kalsal.